Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendukung saya mulai dari 0 sampai sekarang dan bisa merasakan gaji selama 3 kali. Tapi kita mulai cerita ini dengan mengaweli dengan intro dulu ya kan. Oke kembali lagi di Ageng Daily dimana ini saya akan menceritakan yaitu cerita tentang gaji saya bisa mendapatkan 3 kali. Nah pertama kali saya akan ucapkan dulu yaitu terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung saya mulai dari 0 dan bisa sampai gajian 3 kali. Pertama kali saya akan memberitahukan yaitu beberapa video yang sebelumnya saya sudah buat yaitu yang pertama kali yaitu gaji pertama. Nah kalau kalian mau lihat video yang sebelum-sebelumnya kalian bisa cari di bagian playlist di bagian bonus maka kalian akan bisa melihat beberapa video yang sebelumnya saya sudah buat tentang perjuangan saya. Tapi khusus hari ini yaitu perjuangan gajian ketiga kalinya. Tapi kalau kalian belum melihat yang gaji pertama saya mungkin kalian bisa lihat video ini ya. Nah jadi sekarang kita akan lanjut ke bagian cerita tentang gaji saya bisa yang ketiga kalinya. Oke yang pertama saya akan menceritakan ini bukan bermaksud untuk pamer atau gimana tapi emang biar kalian tahu aja perjuangan saya dan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Jadi saya menceritakan yang pertama yaitu gaji pertama saya yaitu mendapatkan 1.487.508 selama 5 bulan. Bayangkan kalau dalam 5 bulan kalian baru dapat hasil begitu. Mungkin cukup lama ya. Oke yang gaji yang kedua ini cukup naik yaitu mendapatkan 1.313.640 dalam waktu 2 bulan. Jadi dalam waktu 2 bulan 1 bulannya berarti bisa mendapatkan 600an ya. Oke yang gaji ketiga ini naik lagi yaitu 1.450.650 dalam waktu 2 bulan. Tetap sih dalam waktu 2 bulan bisa mendapatkan gaji tapi udah naik yaitu 150an ya. Nah jadinya ini ada penaikan dan ketika di total gajinya mulai dari gaji pertama, kedua, ketiga, ketiga yaitu 4.251.759 dalam waktu 9 bulan. Kalau di total gaji pertama 5 bulan, gaji kedua 2 bulan, gaji ketiga 2 bulan. Jadi kalau di total 5 tambah 2 tambah 2 9 bulan ya. Nah jadinya cukup lama banget. Oke nah jadi saya akan menceritakan yaitu jadi tetap aja baru bisa dapat gaji selama 2 bulan. Gak bisa sebulan sekali karena memang pendapatan dolar itu tidak semudah yang kalian harapkan gitu loh. Tapi harapan saya di 2021 yaitu semoga aja bisa gajian selama 1 bulan langsung. Ini kan masih 2 bulan dahulu dapat gajian. Dan jadinya minim di gaji yang selanjutnya yaitu kalau bisa 1 hari 4 dolar biar bisa mendapatkan gaji tiap bulan selalu ada. Lalu saya akan membahas yaitu kenapa saya juga lama upload dan sudah lama tidak update-update video. Pertama yaitu di bagian kuliah dan skripsi. Nah jadi saya sekarang sudah semester 8 dan bisa mencapai yaitu skripsi di bagian tugas akhir. Dan saya lagi membuat sebuah tugas akhir di mana itu cukup sulit ya. Nah yang kedua yaitu kemarin saya pulang ke Jawa yaitu 2021 saat tahun baru plus ada acara yaitu tunangan. Yang ketiga yaitu masalah Youtube, copyright dan video yang bermasalah. Seperti video ini yang saya sudah hapus dan ada beberapa video yang kena copyright itu menjadi masalah buat saya juga. Karena saya harus menghapus-hapusnya dan merubah-merubah video yang terkena pelanggaran. Karena saya juga masih belajar ya. Nah jadi cerita tentang gajian sudah selesai. Jadi kalian bisa tahu yaitu beberapa gaji saya yang bisa dapatkan dari gaji pertama, kedua dan ketiga. Tetapi tetap saja saya disini tidak menceritakan untuk pamer atau bagaimana. Tapi kalian biar tahu aja bahwa gaji pertama untuk Youtuber itu seperti ini. Dan mungkin kalau urusan gaji untuk pamer saya tidak ada maksud. Karena gaji ini tidak seberapa dengan para Youtuber lainnya. Dimana ada juga yang gajinya lebih besar daripada saya. Nah jadi selesai cerita tentang gajian. Sekarang saya akan beralih ke bagian acara yaitu QNA dan giveaway untuk pulsa 100 ribu dan untuk 7 orang. Nah sekarang saya akan memberitahukan yaitu syarat giveaway-nya untuk QNA selanjutnya aja. Biar kalian tuh biar langsung aja untuk mengikuti giveaway-nya. Nah syaratnya adalah cukup follow Instagram saya yaitu agengfs dan follow IG yaitu faiza humairo. Yaitu tunangan saya. Nah ceritanya yaitu Faiz pengen jadi selebran atau Youtuber juga. Jadi kita sebagai pasangan dukung juga ya. Nah jadinya kenapa hanya follow IG? Karena kalau saya tambahkan subscribe ataupun follow lagi itu terlalu ribet. Jadi kalian harus perlu ke Youtube lagi dan ke Instagram. Dan saya pun ketika mengecek pemenangnya siapa saya harus mengecek Youtube juga dan Instagram-nya. Jadi sangat ribet buat saya. Jadi buat kalian yang mau mengikuti giveaway cukup aja lihat disini. Yaitu follow Instagram saya agengfs dan tulangan saya Faizatul Humairo. Lalu di bawahnya komentar aja. Aldon sudah selesai semua syaratnya. Add ditambahkan Instagram kalian. Plus ditambahkan kata-kata yang kalian mau tunjukkan kepada saya. Misalnya selamat bang atas gajiannya selamat 3 kali. Lanjut. Misalnya kalau sudah komentar lalu enter. Nah catatan buat kalian yang punya akun Instagram. Kalian harus jangan privasi akun kalian atau di pribadi. Karena kalau saya mau ngecek akun kalian itu bagaimana kalau kalian privasi. Jadi kalian jangan privasi akun Instagram kalian. Kalian cukup lihat ini dan ikuti aturan dari syarat giveaway ini. Nanti pemenangnya saya umumkan selama 1 minggu dari acara ini. Tidak menuntut kemungkinan kalau waktu yang saya berikan terhadap giveaway itu bisa mundur juga. Karena tergantung waktu yang saya kerjakan. Misalnya ada tugas atau apa mungkin agak mundur atau gimana. Nah jadi intinya 1 minggu dari acara ini. Oke kita akan beralih ke bagian QNA. Oke nah kita beralih ke bagian QNA. Kalian bisa lihat layar di bagian kanan saya. Nah lalu saya akan membacakannya. Oke jadi komentarnya ada 11. Dan kita akan langsung membacakan yang pertama yaitu pencinta fotografi. Perjuangan apa yang paling gak bisa bang lupakan selama YouTube. Kalau perjuangan yang gak bisa saya lupakan adalah perjuangan dari awal YouTube sampai dimonetisasi. Kenapa? Karena di saat awal itu saya banyak mau lakukan percobaan. Mulai dari memahami YouTube dan memahami apapun yang saya bisa gitu loh. Dan memahami waktu yang free saya bisa lakukan. Mengatur waktunya. Misalnya saya itu saat bikin konten. Saya pernah bikin konten itu jam 3 pagi. Pagi terus dan saat subuh-subuh juga pernah. Karena di waktu itu adalah waktu yang orang-orang kebanyakan lagi tidur. Dan tidak ada suara-suara yang mengganggu. Kalau waktu malam dan pagi itu kemungkinan banyak yang mengganggu. Karena aktivitas seorang yang sangat padat. Jadinya saya lebih suka memberikan waktu ya. Yaitu pagi jam 3an sampai pun subuh. Oke, yang kedua pencipta fotografi lagi. Oke, pernah diremaikan dalam YouTube apa enggak bang? Kalau diremaikan dalam hal YouTube sih. Ya pernah sih. Tapi jarang saya di. Karena saya pun kalau salah dalam hal YouTube. Saya itu jarang bilang ke orang. Kalau saya itu YouTuber atau bagaimana. Kebanyakan saya privasi kalau saya memiliki akun YouTube dan lainnya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tahu kalau saya miliki YouTube. Tapi mereka jarang untuk meremaikan saya. Malah mungkin mendukung. Kalau meremaikan sih mungkin teman-teman lainnya. Mungkin yang tidak tahu mengenal saya. Mungkin meremaikan mungkin. Oke, untuk Almira Ofical. Sudah berapa lama kali? Sudah berapa kali bang? Dapet penghasilan YouTube. Nyairin uang adsense. Kalau berapa kali? Sudah ketiga kalinya. Dan gajinya pun kalian sudah lihat di bagian pertama. Yaitu totalnya adalah 4.251.798 dalam waktu 9 bulan. Yaitu gajinya pertama, kedua, dan ketiga. Oke, dan ini saya ada yang unik. Yaitu di antara pencerita fotografi dan Armila. Ini itu ya. Saingan ya. Sudah ada logo centangnya. Jadi selamat buat kalian berdua. Sudah dapat logo centang. Dan buat pencerita fotografi juga selamat. Karena baru-baru memiliki logo centang. Saya pun iru. Nanti gue nyusul ya. Oke, yang mau GK Limantan. Sudah nikah belum bang? Belum. Sudah ada tunangan tapi. Berapa lama abang dapat gaji tersebut setelah monetisasi? Berapa lama ya? 5 bulan. Kalau yang pertama itu gaji pertama selama 5 bulan baru dapat uangnya. Jadi saya monetisasi kalau nggak salah bulan Mei. Dan dapatnya itu 5 bulan setelah Mei itu. Jadi dapat gajinya pun Rp1.487.000. Oke, dakwapedia. Ulta tanggal berapa bang? Kali aja sama kayak aneh bang. Bakwak jangan lupa bang aneh yang menang ya. Eh, tanggal akhir ya. 3 November. Kalau kalian 3 November ya udah sama. Jangan lupa aneh yang menang. Ya nggak lah. Tergantung kalian. Sekian kalau kalian randomnya bisa kalian ya udah kalian bisa menang dakwapedia. Oke, untuk frontal gaming. Saya nggak mau ganggu gaji abang. Saya cuma minta tolong promosikan channel abang gitu aja. Udah lebih dari cukup. Terima kasih sebelumnya bang. Selamat sukses untuk kita semua para youtuber pemula. Semoga bisa sukses. Abang Agenda ini. Oke, kalau promosinya channel nanti next dulu. Karena saya tidak sejago yang kalian kira. Takutnya nanti ada para senior-senior lainnya kan yang lebih jago. Jadinya kalau untuk review channel atau promosikan channel saya pun takutnya salah gitu loh. Jadinya nanti saya cari-cari dulu. Yang banyak baru nanti saya promosikan. Oke, selamat sukses untuk para youtuber. Dan semoga susah abang Daly. Amin, amin. Makasih ya. Dakwapedia. Pertanyaan tentang gaji. Kalau di total sudah dapat berapa rupiah ya bang penghasilan youtube? Oke, total gaji selama 3 kali yaitu Rp4.251.798. Apa suka dan dukanya bang? Kalau sukanya sih karena youtube itu tidak ada batas waktu untuk kita bekerja. Jadi tergantung apa kata kreatornya. Misalnya kita bekerja kan kita harus di berdasarkan jam 8 kerja, jam 5 pukulang. Itu sangat merepotkan. Dan hal yang kusuka juga adalah bisa bersama kalian ditonton oleh semua orang. Dan itu yang hal yang paling kusuka apalagi banyak penonton juga. Dan hal duka yang saya nggak suka adalah ketika beberapa video saya terkena copyright. Dan mungkin ada beberapa masalah juga dengan video yang harus saya hapus. Mungkin karena melanggar. Jadinya dan view-nya juga banyak. Jadi dukanya seperti itu juga ya. Oke, untuk Afian Iyana semangat aku dukung channel ini. Ya, makasih untuk Alfian Iyana. Terima kasih ya aku subscribe karena totalitasnya. Mungkin totalitasnya ya. Ya, sama-sama. Nah, jadi sudah selesai QNA-nya hanya 11 orang yang bertanya kepada saya. Nah, jadi itu dia cerita perjuangan saya selama gajian 3 kali dan acara untuk giveaway. Kalian silahkan ikuti aja. Dan acara QNA-nya yang sudah saya jawab. Dan sekarang sekian dari Agenda Eli dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton!